Oke, cantik-cantik ya mereka ya tadi ya. Oke, dan sekarang ini kalau tadi kita ngomongin yang cantik-cantik, sekarang ada yang kece. Salah satu selebriti tanah air ya itu Tara Budiman, kini mulai serius merambah ke dunia fashion. Karena Tara ini suka mix and match pakaiannya, kini ia siap mengikuti Jakarta Fashion Week tahun 2016. Sejak awal memulai debut di dunia entertainment, Tara Budiman memang telah memperlihatkan gaya berbusana yang sangat stylish dan tidak terkesan monoton. Berangkat dari kegemarannya akan dunia fashion dan hobi mix and match busana ini, Tara kini mulai mengasah kemampuannya di dunia fashion designer dengan mendesain busana pria dan wanita yang mampu dipadu-padankan satu sama lain. Mendesain cowok-cewek karena itu dalam satu, jadi gini, gue tidak ingin mengkotak-kotakan ini baju cowok atau baju cewek gitu. Jadi gue membuat itu hanya di dalam satu desain yang, yang maksudnya itu satu desain itu yang bisa digunakan oleh pria dan wanita juga tentunya. Jadi ketika gue mendesain, gue kayak baju-baju oversize, terus tiba-tiba gue bikin kimono. Kimono itu kan bisa dipakai oleh cowok dan cewek gitu. Tapi kimono yang dimana sehari-hari yang bisa kita pakai. Yang kita bisa pakai buat jalan, buat gaul juga gitu-gitu sih. Gue orang yang suka fashion, tapi gue kalau untuk mendesain itu gue tidak bisa, maksudnya masih buta lah. Banyak sekali ya gue belajar ternyata menjadi desainer itu gak gampang. Lo harus tahu bahan, lo harus tahu apa yang in and out pada tahun ini. Season-season, season-ownnya lo harus tahu. Yang winter, fall winter, kemudian lagi summer segala macem, itu tuh ya udah harus kita tahu gitu. Jadi cukup memusingkan juga, cuman buat gue itu sesuatu yang excited banget karena dunia baru. Meski terbilang baru dan tidak memiliki kemampuan dan basic pendidikan di dunia fashion designer, rupanya kemampuan Tara dalam mendesain dan mix and match busana pria dan wanita mampu membawa pria kelahiran Denpasar 29 tahun lalu itu untuk tampil dalam salah satu pagelaran fashion terbesar di tanah air, yakni Jakarta Fashion Week 2016. Ya, gue sebentar lagi kan mengadak salah satu brand itu kan, salah satu brand gue, mengadak LNT, mengadak, apa, ikut serta dalam Jakarta Fashion Week 2016 sebenarnya. Jadi, tanggal 25 Oktober ini di salah satu mall di Jakarta, ya cukup deg-degan sih karena ini event terbesar fashion yang pertama kali yang gue ikuti gitu, karena siapa sih orang yang gak tahu Jakarta Fashion Week, besar sekali. Jadi, rada deg-degan sekarang ini yang gue tampilkan di JV itu adalah New World. Merasa dirinya masih sangat awam dan baru di dunia fashion designer, kesempatan yang didapat untuk bisa tampil di JFW, di Akwitara sempat membuat dirinya merasa gugup dan minder. Kalau dibilang kesulitan, ya kesulitan banget ya gue. Ya, dibilang minder pun juga apalagi, karena kan gue bukan orang gini, orang Indonesia itu kan sangat rentan sekali ketika, wah lu artis mana mungkin lu bisa jadi designer apalagi kayak sini. Nah, di sini pun alhamdulillah gue dibantu dengan tim gue. Jadi, orang-orang yang kadang-kadang gue suka nanya sama mereka ini, kalau gue desain seperti ini dengan potongan-potongan crop circle, idea seperti ini, cocok gak sih untuk target market kita? Mereka pun memberikan masukan buat itu. Good luck deh untuk kesibukan baru Tara di dunia fashion designer. Dan semoga sukses juga di Jakarta Fashion Week 2016 nanti ya.